Momen lomba 17-an harusnya diwarnai dengan kemeriahan justru berujung tragis. Lomba balap karung hingga panjat pinang memakan korban. Lomba panjat pinang di kawasan tandem hulu Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara mulanya berjalan biasa saja. Tim peserta berupaya untuk menggapai hadiah yang digantung di puncak. Namun diduga tak kuat menahan beban di atasnya, peserta di bagian tengah merosot hingga formasi tumbang dan menimpa eka yang berada di bagian bawah. Warga sempat memberikan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami sesak nafas. Namun setibanya di rumah sakit, korban meninggal dunia. Di lapangan desa Tamiyai Kabupaten Kerinci, lomba balap karung awalnya berlangsung penuh tawa. Namun begitu peserta sampai di garis finis, kecariaan seketika berubah menjadi kepanikan. Salah satu peserta terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibu rumah tangga ini langsung dievakuasi ke puskesmas setempat, namun nyawanya tak tertolong. Niat berlomba berujung petaka. Akibat peristiwa tragis ini, lomba 17-an di desa Tamiyai dihentikan panitia. Tim meliputan NAMC TV melaporkan.